Halo Fighters, jumpa lagi di Fight Things bersama saya Mustadi Aneta. Oke, kali ini saya ingin memenuhi komentar nih dari teman-teman yang udah komen di Youtube saya. Mereka bertanya seperti ini, Coach, saya mengalami kesulitan ketika saya memukul straight. Bagaimana saya bisa kena? Coach, kenapa saya mengalami kesulitan ketika saya memukul dengan tangan kanan saya, yaitu tangan kuat? Oke, sebenarnya ada trik-triknya yang saya bisa bagi di sini. Kenapa kamu merasa sulit untuk memukul dengan tangan kanan? Yang pertama, tangan kanan adalah tangan jauh. Tangan jauh ada di belakang. Yang kedua, ini tangan kuat. Kalau tangan kuat, itu pasti kamu inginnya knock out. Inginnya menjadi pukulan yang keras. Sehingga kamu melupakan teknik yang lain. Oke, kali ini saya akan bagi bagaimana trik-triknya, tipsnya. Oke, kita mulai dari tips yang pertama, yaitu bagaimana Anda menempatkan stance kaki Anda. Karena tangan kanan itu adalah tangan yang ada di belakang, maka kita harus memposisikan kaki kita dengan baik. Akan tetapi, kebanyakan orang bertarung dengan kaki fight stance seperti ini, biasanya mereka hanya berfokus bagaimana membuat tubuh mereka lebih kecil sebagai sasaran serang. Maka mereka melakukan stance seperti ini, terlalu miring. Memang banyak orang melakukan pertarungan seperti ini, tetapi tangan kanan menjadi terlalu jauh. Di tips kali ini, lakukan stance kaki yang lebih lebar, atau bisa disebut stagger. Jadinya kaki ini tidak terlalu jauh dari kaki belakang. Misalkan kalau saya seperti ini, kaki saya depan belakang hampir beriringan satu garis, saya akan mencoba untuk lebih ke samping. Seperti ini. Oke, maksimalkan lagi, buka lagi kaki kirinya. Oke, dibuka lagi. Nah, jika Anda sudah seperti ini, maka tangan kanan Anda akan menjadi lebih dekat dengan tangan kiri. Ya, hampir seperti ini lebih mudah. Daripada seperti ini, bahu saya terlalu jauh. Ya, bahu saya terlalu jauh. Yang kedua, posisi bahu. Jika Anda sudah menempatkan kaki dengan baik seperti ini, kemudian posisi bahu juga harus disejajarkan. Kenapa Anda merasa tangan ini terlalu jauh? Sebenarnya bukan terlalu jauh, karena Anda tetap meletakkan bahu di belakang. Kalau Anda melakukan kaki dengan benar, stagger kanan dan kiri, tidak berurutan depan belakang, maka bahu ini dengan mudah disejajarkan dengan bahu sebelah kiri. Perhatikan, ini fight stance yang tadi saya bilang tidak sesuai untuk Anda memukul dengan tangan kanan. Sekarang ketika saya lebarkan seperti ini, kaki sudah lebar, stagger, bahu disejajarkan. Lihat, bahu ini tidak berbeda jauh. Ya, mungkin hanya seperti ini. Ya, kalau Anda seperti ini lebih bagus lagi. Ya, jadi Anda benar-benar square. Ya, lurus. Ya, tidak seperti ini. Perhatikan ini. Ketika Anda meletakkan posisi bahu yang baik, ini akan cepat untuk melakukan pukulan. Hampir sama seperti jack. Perhatikan, seperti ini. Pam! Sama. Pam! Sama. Ya, kakinya stagger. Kalau gini, tidak akan bisa. Kakinya stagger. Pam! Atau, lihat, saya pancing dengan tangan uppercut saya. Ini bahu dekat sekali. Lihat. Pam! Ini trik juga. Tuh. Oh, pam! Ketika saya seperti ini, ingin memukul dengan uppercut, ini dekat juga sama lawan. Hah! Tadi adalah posisi bahu. Kemudian, apakah Anda sudah tahu cara melakukan serangan non-telegraph punch? Nah, kenapa tangan kanan ini kan tangan kuat? Kalau Anda ingin melakukan serangan, pasti pengennya keras. Nah, itulah menyebabkan adanya telegraph. Telegraph itu menyampaikan pesan kepada lawan kamu bahwa saya ingin memukul. Seperti ini. Karena ini tangan keras. Jadi berusaha keras. Jadi, dorongannya terlihat. Nah, kita lakukan dulu. Sebenarnya ini sudah banyak teknik yang saya sampaikan bagaimana melemparkan non-telegraph punch. Yang pertama, dia akan terlempar dari letak posisi awal, yaitu di rahang. Yang pertama bergerak adalah kepalan. Kemudian siku dan bahu mengikuti. Kalau Anda ini bergerak duluan, persepatannya akan sampai ke target lebih dulu. Sebelum lawan berhasil melihat. Kalau orang yang ingin generate power dari pukulannya, membangun tenaganya, dia biasanya melakukan seperti ini. Ini terlalu mungkin awam. Melakukan seperti ini, itu sudah pasti gampang kelihatan. Atau yang sudah belajar boxing, tapi dia tidak terlalu memahami detail. Dia pun akan melakukan seperti ini. Setidaknya mungkin dia membuka elbow-nya dulu, baru memukul. Satu adalah kepalan. Dua adalah berjalan. Ketiga, putar. Kemudian bahu masuk. Itu urutannya. Non-telegraph punch. Perhatikan. Itu dulu. Lakukan non-telegraph punch. Anda latih shadow boxing. Anda latih di heavy back. Kalau poin itu sudah bisa, ayo kita masuk ke poin ketiga. Yaitu berlatih shot pole. Percayakan tangan kanan kamu untuk banyak memukul. Banyak dilemparkan. Jadi saya juga, selain saya berlatih orthodox, benar saya akan berlatih shot pole. Supaya apa? Tangan ini percaya diri. Tangan ini percaya diri karena dia berdasarkan di depan. Dia merasa sudah sering kena. Sudah sering kena. Dia harus percaya diri dulu. Berlatih dari shot pole. Oke, saya akan berlatih dengan shot pole. Pum, 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 pum. Jadi ini bisa lakukan jab. Sehingga, kalau ini sudah terbiasa, dalam keadaan seperti ini, ini ringan. Ringan untuk dilemparkan. Kembali lagi ke orthodox. Kalau tadi saya berlatih shot pole untuk membuat ini terbiasa. Melemparkan pukulan karena dia jarak yang lebih dekat. Sekarang saya berlatih dalam posisi orthodox. Dengan bentuk yang bagus seperti tadi. Kemudian saya lakukan banyaknya repetisi di tangan yang ingin saya latih. Misalkan kalau saya jump straight. Straight, hook straight. Itu kan normal. Normal. Tecto. One, two. Oke. One, two. Oke. Two, three, two. Oke. Bergantian. Nah, kalau saya ingin melatih repetisi, satu sisi akan saya banyakin. Contohnya, kalau tangan kiri saya kan di depan biasanya memang dia ada jab-jab. Nah, kebalikannya, saya akan lakukan kanan-kanan. Ya, di setiap sesi saya berlatih, saya akan lakukan kanan-kanan. Atau kanan-kiri, kanan-kanan. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Coba saya jump straight. Straight lagi. Jump straight hook. Straight uppercut. Straight lagi. Itu repetisi banyak ini. Ketika Anda lakukan shadow boxing, ketika Anda melakukan heavy back workout, lakukan repetisi banyak di sini. Boom. Boom. Lihat. Upper cut kanan. Straight lagi. Kanan-kanan lagi. Hope. 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 Straight hook. Straight. Oke. Upper cut hook straight. Straight. Ya. Chap straight. Chap straight. Upercut. Straight. Chap straight. Upper cut. Straight hook straight. Perbanyak pukulan di sisi yang kamu anggap susah untuk memukul dan dia kurang percaya diri untuk memukul. Lakukan banyak. Straight. Upper cut. Straight. Dalam shadow boxing. Chap straight. Upper cut. Straight hook straight. Straight. Hook. Straight. Nah, kemudian tips yang ke-6 adalah percayakan jangkauan. Kalau kamu tidak percaya jangkauan kamu, kamu tidak akan kena. Karena ini di tangan belakang, kamu tidak percaya. Sehingga kamu malah melakukan kesalahan memukul dengan terhuyung. Tidak percaya jangkauan. Kalau Anda berlatih dengan baik, padding, shadow boxing, heavy back, mindset kamu percaya bahwa jangkauan saya akan terlalu banyak. Kena. Yaitu apa? Misalkan, maksimalkan rotasi bahu ketika memukul. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya bagaimana saya memaksimalkan jangkauan dengan putaran bahu. Jadi harus percaya diri. Nah, yang terakhir, yang ke-7 adalah antisipasi defense. Kenapa kamu takut memukul dengan tangan kanan? Dan biasanya karena kamu memukul tangan kanan, memajukan kepala. Sehingga kamu takut kalau kamu memukul kanan, kamu akan nabrak pukulan dia atau kena counter dengan cepat oleh lawan. Itu kamu perlu membangun percaya diri. Ini lebih cepat perginya. Kalau ini memajukan badan, itu membuat kamu tidak percaya diri. Sekarang caranya apa? Ketika memukul, kamu harus punya antisipasi defense. Jadi, pukulan kamu langsung dirangkaikan dengan defense yang kamu bangun dari latihan ini. Misalkan, kalau saya memukul kanan, saya takut dia akan memukul lurus. Maka saya harus biasakan melatih, habis saya memukul, saya harus slip. Atau, ketika saya memukul, saya harus mengeluarkan kepala saya dari garis serang. Yang disebut out of center line. Kalau saya memukul straight seperti ini, kepala saya tetap. Tapi kalau saya memukul seperti ini, bum, kepala saya keluar. Perhatikan, bum. Kepala saya keluar. Bum. Nah, itu berbandingan dengan pukulan. Sekarang, saya akan melatih. Ketika memukul, saya akan defense. Pup. Saya slip. Pup. Saya ulangi lagi. Pup. Kemudian, saya akan slip sebelah sana. Pup. Pup. Jadi, sehingga ketika ada counter, saya sudah siap. Atau. Pup. 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 Ya, selalu latih seperti itu. Oke, fighters. Itu tadi tujuh poin tips dan trik dari saya yang mungkin bermanfaat buat kalian. Saran dari saya, jika Anda mempunyai teknik matri, suatu teknik yang akan Anda pakai dalam pertarungan, Anda harus melatihnya dalam sparring. Jika Anda tidak pernah melatih dalam sparring, itu tidak akan menjadi senjata Anda. Maka, sekarang berlatihlah dengan tujuh poin di atas, berlatih dengan shoulder boxing, berlatih dengan heavy bag, kemudian programkan berlatih dengan lawan sparring Anda. Mempunyai target tujuan, saya akan latih seperti ini. Ini, maka ketika Anda hit, ya, dapat masuk dengan teknik itu, maka itu akan dapat menjadi senjata Anda ketika Anda dalam pertarungan. Oke, teman-teman, jika kamu ada saran atau ada ingin mau dibuatkan video apa, taruh keinginan kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka, like video ini dan sebarkan video ini, share video ini untuk teman-teman kamu agar ini bermanfaat. Oke, saya Mustadian Eta. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!